Kepala Desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, protes pada Kementerian Sosial karena lebih dari 500 warganya yang miskin tidak dapat BLT BBM. Ya, pemirsa justru yang terima BLT BBM adalah warga yang sudah pindah alamat dan warga yang telah meninggal dunia tetap terdaftar sebagai penerima BLT. Erwin Pribadi, Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kecewa pada Kementerian Sosial karena lebih dari 500 warganya yang memiliki ekonomi miskin tidak mendapatkan BLT BBM. Seperti janda tunanetra yang sehari-hari hanya bekerja sebagai tukang pijit, tidak mendapatkan BLT BBM. Bahkan janda miskin yang tunanetra ini juga tidak mendapatkan program PKH atau bantuan lain dari pemerintah. Selain itu juga ada warga lainnya yang bekerja serabutan juga tidak mendapatkan BLT BBM maupun PKH. Yang menambah kesal Kepala Desa ini, penerima BLT BBM kebanyakan telah mendapatkan bantuan dari program PKH atau bantuan program keluarga harapan, sementara warga yang tidak terdaftar sebagai penerima PKH justru tidak mendapatkan BLT BBM. Kebijakan pemerintah ini memicu kecemburuan sosial dan mengadu domba antara warga dengan perangkat desa. Setiap bulan, KADES rutin memperbahurui data warga miskin yang layak mendapatkan BLT dari pemerintah. BBM ini kan, mohon maaf kalau saya boleh bilang bentuk inkonsistensinya pemerintah pusat dalam hal ini kementerian sosial ya. Seperti yang terjadi bulan Juli tahun 2020, pada waktu kita pembagian BLT DD yang pertama dulu, kita diwanti-wanti tidak boleh memberikan bantuan itu kepada KPM atau keluarga penerima BBMT maupun PKH. Jadi tidak boleh sampai dobel. Waktu itu kita juga sempat kebingungan karena pada prinsipnya yang paling terdampak kemarin adalah orang-orang atau masyarakat yang penerima BPNT dan PKH. Kemudian paska sekarang ada pengalian subsidi BBM, justru pemerintah dalam hal ini kemensos malah mengalihkan BLT BBM itu kepada KPM penerima PKH dan BPNT. Erwin pribadi berharap kemensos serius, merubah dan mau menggunakan data terbaru dalam penyaluran BLT BBM agar pemerintah desa di tingkat paling bawah tidak terus menjadi sasaran kemarahan warga. Dari Jombang Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainews melaporkan. Dan pemirsa langsung saja kita menuju ke Jombang Jawa Timur. Sudah bersama kami Kepala Desa Kepatihan Jombang Bapak Erwin pribadi. Selamat siang Pak Erwin. Selamat siang Mbak Arisa. Pak Erwin sebenarnya apa sih penyebab warga tidak mendapatkan BLT BBM Pak? Iya, pasca kemarin ada kebijakan pemerintah pengalian subsidi di BBM, itu ada bentuk DSM atau bantuan sosial kepada masyarakat dalam bentuk uang sebenarnya sebesar Rp150.000. Kami sempat berharap banyak ketika Presiden membuat kebijakan itu, karena banyak warga kami yang tidak tercover di CLT BBM, kami berharap itu bisa diberikan bantuan dari pengalian subsidi BBM tadi itu, Mbak. Ternyata kemarin kebijakannya berubah. Justru yang mendapatkan BLT BBM itu adalah masyarakat saya yang konteksnya adalah KPM penerima BBMT dan TKH. Jadi mereka satu kewarga penerima manfaat itu bisa mendapatkan tiga program bantuan sekaligus. Pak Erwin, sejauh ini sudah apa saja yang dilakukan Bapak dan juga warga di sana untuk mendapatkan hak teman-teman di sana, Bapak? Iya, saya sudah beberapa kali menyampaikan ini kepada Pak Cama, termasuk juga kepada Bina Sosial. Tolonglah kami ini dilibatkan untuk pendataan atau updating data DTKS. Seperti contohnya begini, Mas, orangnya, bulan Juli kemarin, aplikasi yang dimiliki oleh teman-teman, yaitu DTKS, data terpadu kejahatan sosial tadi itu, ini tidak bisa di-update, Mas. Itu error. Setelah kita kejar lagi bulan Agustus, ternyata aplikasi itu dipergunakan teman-teman untuk update set top box, jadi aplikasi apa namanya pendataan masyarakat yang berhasil mendapatkan semacam resiper untuk DTKS itu. Jadi praktik kita tidak bisa melakukan updating, tiba-tiba September sekarang ada peluncuran BLC-BPM. Padahal Bu Menteri berkali-kali menyampaikan di media bahwa teman-teman itu setiap bulan melakukan update. Beliau tanah tangan perbaikan data DTKS setiap bulan. Tapi faktanya yang muncul di kepastian kemarin ada kurang lebih 20 KPM yang tidak segera kecil, antaranya sudah pindah dan meninggal. Nah, Bapak ini kan sudah ada keluhan, Bapak. Bapak sudah mengeluhkan, mengelaporkan ke camat. Ini tanggapan dari respon dari camat dan sekitarnya seperti apa, Bapak? Ya, dari camat sendiri sebetulnya sudah menyampaikan ini kepada kementos. Maaf, jenis sosial ya. Jenis sosial juga menyampaikan, akan disampaikan ini kepada kementos. Tapi ya, seperti itulah. Hanya menyampaikan-menampaikan saja, tapi di level bawah keputusan untuk KPM ini akan berada perubahan. Jadi sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemdes tempat, Bapak? Belum, belum ada. Baik. Ada yang bisa disampaikan nggak, Pak Erwin? Ini mumpung Anda sedang on air dan mungkin bisa ada yang dari pihak kementerian melihat. Jadi, apa yang Bapak harapkan nih, Pak Erwin? Ya, begini Mas Prambalik saya. Beberapa tahun yang lalu, saya tidak pernah menyampaikan dan mengundulkan, cobalah desa itu jangan diberikan by name, by address, nama-nama penerima manfaat tadi itu. Jadi misalnya begini, setelah proses DTKS itu, kemudian malukan verifikasi dan politikasi adalah kementos. Nah, desa itu hanya mendapatkan data yang sudah matang. Nah, kami berharap kementos itu hanya memberikan kita kuota saja. Misalnya desa saya ke Patia. Kita berperti ada 130-140 KPM. Tolong kita hanya diberikan kuota saja, Mas. Penentuan nama-nama yang menerima bantuan itu biar desa melalui mekanisme misal warah desa yang menentukan. Baik. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak, Pak Erwin. Semoga ini pemerintah mendengar langsung, menyaksikan langsung dari desa ke Patian Jombang yang belum tersalurkan BLT-nya. Semoga warga desa saya segera ditindaklanjuti. Terima kasih banyak, Pak Erwin. Pemirsa kawasan Kota Tua, Jakarta, Barat, bebas emisi. Informasi selangkapnya sesaat lagi, Pemirsa. Tetaplah bersama kami di Ainsia. Terima kasih telah menonton!